Padan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau WABAPE BTI memiliki perdagangan ilegal atau ilegal trading di Indonesia memiliki ngurangan. Saya jenis melalui bulan literasi PBK. Melalui bulan literasi PBK, WABAPE BTI memiliki transaksi berjangkaan sifat multilateral. Sekretaris BAPE BTI, Ovi Andriani Tangeceskin, ayena ilegal trading di Indonesia memiliki ngurangan, senajan masih rea entitas anunya limpang. Ngajang Gelekna ketak memeres ilegal trading T selesai jinan ngalewatan bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK. Tapi Ovi Hente bisa nyindekin jumlah ilegal trading anu mampu dikurangan kubah BAPE BTI. Ini membuka pemahaman masyarakat, jadi bertransaksi perdagangan berjangka ini kan ada risikonya, walaupun cuannya juga ada. Sehingga dengan pendekatan kepada masyarakat, masyarakat lebih faham bagaimana bertransaksi PBK yang baik dan benak sesuai aturan. Dan bukti nyatanya adalah tata kelola untuk aduan masyarakat ini menjadi lebih baik. Ilegal trading jauh berkurang walaupun yang bandel-bandel masih ada. Tapi sudah dapat terkendali saya kira dan ini juga berkat kerja keras seluruh tim selain dari BAPE BTI dan asosiasi juga dengan Satgas Pasti dan juga termasuk pendatika dan kepolisian. Saya kira itu. Lianti ngurangan ilegal trading di nabulan literasi PBK, BAPE BTI saat TK Pola menganggutkan transaksi perdagangan berjangka komoditi anusifatna multilateral. Ayana transaksi perdagangan berjangka komoditi secara nasional menghontal Rp25.180 triliun. Tapi itu transaksi TK Re Reanana sifatna bilateral. BAPE BTI miharap transaksi anusifatna multilateral anu ayina kakaraniti opat Rp107 triliun bisa ngeronjat. Gukituna BAPE BTI saat TK Pola nyorang sifting secara hahambalan, selesai jina ngerojong transaksi timang pirang komoditi anusacara fisik Indonesia jadi produsen utamana, kawas timah, CPO, KKO, Kopi, Tepika, Emas. Inovasi produk turta kontrak anyer anu bisa jadi bagian tindak kapitalisasi pasar dinatransaksi multilateral G di Kokolaken, Kalawan, Mayeng.